Bupati Pandeglang Irna Narulita menggelar prosesi pengajian dan doa bersama untuk salah satu putranya, Rizky Olia Rahmanataku Sumah, yang akan menikahi aktris terkenal Chud Bebit Syabina. Prosesi acara pengajian dan doa bersama itu berlangsung di kediamannya tepatnya di Komplek Ambuluit, Telurah Hancigadung, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Kamis 20 Juni tahun 2024. Pengajian ini diisi oleh Kiai Kondang, K.H. Jamaluddin dari Solak Jengkol yang akrab di Sapa Kiai Jamal. Pengajian dan doa bersama menjelang pernikahan Rizky Olia Rahmanataku Sumah itu dihadiri oleh Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang dan sejumlah tamu undangan lainnya. Prosesi pengajian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang beragama dengan banyak simbol dan makna untuk memohon berkah dan rahmat pada sang pencipta. Hal itu bertujuan agar kedua calon pengantin dan keluarganya dibersihkan dari berbagai cobaan menjelang pelaksanaan pernikahan serta sebagai simbol untuk membersihkan fisik dan mental kedua calon mempelai sebelum resmi menjadi pasangan suami-istri. Dari pantauan radar Banten di lokasi, nampak suasana pengajian dan doa bersama itu cukup terasa hangat dan bahagia menjelang pernikahan Rizky Natakusumah anak kedua dari Bupati Pandeglang Irnana Rulita dan Ahmad Dimiyati Natakusumah. Kiai Kondang Kitai Haji Jamaluddin dalam penyampaian ceramahnya mengatakan bahwa dalam menjalani sebuah bahtera rumah tangga agar bisa untuk saling mengasihi dan menyayangi karena dalam rumah tangga untuk bisa sama-sama saling melengkapi satu sama lain. Ia mendoakan pasangan calon pengantin Rizky Olia Rahman Natakusumah dan Jut Bebit Sabina menjadi pasangan yang sakinah mawadah warahmah dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.